Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya Bung Faiz Di channel yang berbahagia ini Sahabat-sahabat sekalian ya Kali ini saya akan bercara ya tipu-tipu ala marketplace ya Kenapa saya bilang tipu-tipu ala marketplace? Karena itu sebenarnya tidak sesuai dengan standar pencatatan akutansi ya Ini saya jelaskan dulu Tidak sesuai dengan pencatatan akutansi ya Saya walaupun bukan akunting Tetapi kita tahu ya bahwa di laporan keuangan itu ada arus kas Naracal Gilaba dan satu lagi apa itu namanya Itu pendapatan dan apa itu namanya Income statement ya Dan kita tahu cuma tiga itu aja ya Sahabat-sahabat sekalian Anda bisa tahu ya kalau kita membaca laporan keuangan di marketplace ya Dimana pendapatan itu termasuk yang pertama adalah biaya barang Anda Yang Anda jual artinya Yang kedua adalah ongkos kirim Yang ketiga adalah biaya-biaya tambahan lainnya Entah itu biaya Dibebankan kepada Anda Biaya marketplace Entah itu Biaya yang lain-lainnya Dan saya rasa itu merupakan jebakan ya Karena mereka melakukan pencatatan tidak standar terhadap marketplace atau income statementnya Anda bisa bayangkan ya Kalau kita membaca sebuah omset Dimana biaya dimasukkan disitu Dimana angkos kirim dimasukkan disitu Yang terjadi adalah rasio-rasio keuangan kita itu akan salah Karena kita akan membagi dengan income kita Pendapatan kita Kita tahu ya kalau kita belajar di ekotansi itu adalah pendapatan yang kita terima Kita jual barang Ya barang itu yang kita catat harga barangnya Sedangkan misalnya ada biaya yang ditimbulkan dari barang tersebut Misalnya transportasi kita Ya logistik kita Itu dibeban masuknya bukan di income statement Bagi sahabat-sahabat sekalian Yang mempunyai legacy yang baik Saya rasa ini perlu ya untuk Melakukan class action atau gugatan kepada market-market class ini Karena menurut saya ini sudah mereka melakukan fraud ya Melakukan fraud Karena anda bisa bayangkan ya Kalau seperti ROAS Seperti ROY itu Mereka membagi dengan Apa namanya Pendapatan Dan saya rasa itu sangat berbahaya bagi kita Karena kita akan Mendapatkan data-data yang salah Dan data-data keuangan yang salah Yang kita ambil ya Sebagai keputusan untuk melakukan Suatu tindakan yang Yang bersifat Apa namanya Yang bersifat Keuangan Tentu Secara jangka panjang Kita akan mengalami kerugian-kerugian Sahabat-sahabat sekalian Ya Misalnya dari ROY Kalau income-nya makin besar kan ROY-nya makin Makin besar kelihatannya Ya makin besar ya Tapi kalau misalnya biaya dikeluarin Apa yang dikeluarin Tentu juga ROY-nya akan semakin kecil Artinya apa Biaya kita akan semakin besar Ataupun Acos kita ya Sahabat-sahabat sekalian Demikianlah Teori-teori yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Sekali lagi Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai legal yang baik Serasa waktunya Untuk melakukan class action Gugatan-gugatan terhadap marketplace Karena pendapat saya ya Mereka melakukan ya Tindakan-tindakan yang tidak sesuai Dengan pencatatan akutansi sederhana Yang kita tahu secara lazim Akhir kata ya Semoga bermanfaat Dan mudah-mudahan Kita selalu bisa cuan Di marketplace Dengan keadaan yang berdarah-darah Seperti ini Salam sukses Salam bahagia untuk kita semua Akhir kata Wabila Taufik Walidayah Assalamualaikum Wr. Wb